What's up my brothers and sisters, nama saya Brandon Lim. Sebelum tahun 2020 berakhir, saya pikir saya harus membuat setidaknya satu video lagi. Video singkat ini bertujuan untuk mengingatkan kita, saat kita masuk ke tahun 2021, kita pastikan bahwa kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk kehidupan kita. Karena dari yang saya lihat, tahun 2021 mungkin akan kurang lebih akan sama seperti tahun 2020. Bukannya saya karena mau berpikir pesimis atau saya seperti down atau negative thinking, tapi it is what it is. Karena ini adalah keadaan yang kita sedang hadapi sekarang ini. Jadi, menurut saya tahun 2021 temanya akan mirip, akan sama, yaitu adalah survival. Kita harus bisa bertahan menghadapi cobaan hidup ini. Tapi ini bukan artinya tahun 2021 semua akan jelek atau tidak baik. Pasti ada baiknya. Makanya tema yang saya pikir adalah tentang survival, tapi menuju kepada kebangkitan. Jadi setelah saya renung-renungkan, saya tulis-tulis di memo saya, sepertinya ada 5 hal yang kita harus lakukan di tahun 2021. Dan ini adalah listnya. Ayo kita mulai. Nomor 1 adalah menabung. Saya selalu meng-encourage, saya selalu menyematkan semua brothers dan sisters saya supaya untuk selalu menabung. Dan itu bisa dalam bentuk yang berbeda-beda. Bisa dari cash, atau dari emas, investasi bisnis, atau deposito, whatever it is. Yang penting menabung. Karena sepertinya tahun 2021 kita harus semakin giat survive. Saya sudah pernah membuat video tentang cara menabung dan cara supaya kita bisa lebih kaya. Saya akan taruh linknya di sini atau di description below. Nomor 2, ini sangat penting. Punya kepastian finansial. Kepastian finansial ini yang artinya punya pekerjaan. Punya pekerjaan tetap, punya bisnis tetap. Yang penting punya pemasukan yang konsisten dan tetap. Jika kamu punya pemikiran untuk stop bekerja, ini bukan saat yang tepat untuk stop bekerja. Misalnya kamu punya keluhan, oh iya saya sepertinya sudah punya beban kerjanya sangat banyak. Itu bukan menjadi alasan untuk stop. Karena untuk ke depannya, kamu membutuhkan pemasukan yang tetap itu. Jadi lebih baik bekerja sedikit lebih keras, tapi kamu punya pemasukan yang tetap. Sekarang, loangan pekerjaan juga semakin sedikit, semakin susah. Jadi jika kamu punya pekerjaan, kamu sangat beruntung. Malah kalau perlu, kalau kamu punya satu pekerjaan, kamu bisa cari untuk pekerjaan yang kedua. It's all about survival, brothers and sisters. Jadi semangat terus, selalu giat bekerja. Nomor tiga adalah punya hiburan di rumah. Ini bertujuan supaya kita tidak sering-sering keluar rumah. Hal ini dapat dilakukan misalnya kita punya hobi yang bisa dilakukan di rumah, atau seperti menanam, belajar musik, belajar bahasa, atau melakukan YouTube seperti saya sekarang ini. Atau kalian bisa juga menonton film, atau membaca buku, anything yang penting kalian punya hiburan di dalam rumah. Jadi kalau kamu sudah menambung dan punya uang ekstra, ada uang lebih untuk bisa dipakai. Jangan pakai untuk keluar rumah. Jangan pakai uang itu untuk membeli makanan di luar dan makan di luar. Lebih baik kamu memakai uang itu untuk membeli something yang bisa menghibur kamu di rumah. Dan ini mengantar kita kepada poin nomor empat, yaitu adalah mengurangi keluar rumah yang tidak wajib. Jika kamu ingin keluar rumah, pastikan bahwa itu karena wajib. Wajib bekerja. Wajib misalnya bertemu dengan keluarga yang benar-benar urgent, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kamu mau keluar rumah cuma karena sebatas bosan di rumah, dan pengen ketemu dengan teman, pengen makan di luar, pengen nonton, karena sekarang bioskop sudah dibuka, menurut saya lebih baik demi kesehatan kamu, demi kesehatan orang-orang lain, kamu di rumah saja. Dan yang terakhir, nomor lima, adalah manfaatkan dunia online. Manfaatkan dunia online ini maksudnya adalah kamu bisa menaruh pekerjaan kamu, hobi kamu, semua lewat online. Tidak harus bertemu langsung dengan orang. Di mulai sekarang, kamu bisa pakai YouTube untuk perjualan, kamu bisa pakai Instagram untuk perjualan, dan sebagainya. Ini akan lebih praktis, lebih aman, dan lebih nyaman untuk kamu di tahun 2021. Itu adalah lima hal yang bisa kamu lakukan di tahun 2021, supaya kamu lebih aman dan nyaman. Semoga video ini bisa menjadi pengingat, dan bermanfaat bagi kita semua. So that's it, subscribe to this channel, if you haven't already, give a like to this video, share this video with your friends, sampai ketemu di comment section below, dan sampai ketemu juga di video selanjutnya. I'm Brandon Lim, signing off, Happy New Year, Peace out. Sub indo by broth3rmax